Viral di media sosial kisah seorang pemuda yang berhasil sukses meski pernah dihina dan disumpahi menjadi sampah masyarakat. Video ini bermula diunggah oleh sebuah akun TikTok dan hingga Senin 19 April 2021 telah dilihat sebanyak 2,9 juta kali oleh pengguna TikTok. Sosok di dalam video tersebut yakni bernama Scott Alfas. Ia membuat video tersebut untuk membagikan pengalaman dan mengingatkan orang lain agar tak mudah menghakimi seseorang. Diceritakannya di masa ia menginjak bangku SMP pernah disepelekan oleh guru dan orang sekitarnya. Bahkan ia disebut kelak akan menjadi sampah masyarakat. Hal ini karena dikala itu Alfas merupakan remaja yang malas belajar dan akal. Alfas pun tak ambil pusing dan membuat hal itu menjadi titik balik kehidupannya. Alfas menjadi termotivasi bahwa dirinya dan apapun latar belakangnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi. Termasuk untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dalam caption di TikToknya ia menuliskan perjalanan dan perjuangan panjangnya. Ia mengaku pernah pergi dari rumah berbulan-bulan menggelandang hingga mengamen untuk mencari makan. Di suatu waktu saat ia menggelandang di Yogyakarta, ia tertegun melihat gedung megah di jalan kali orang. Dirinya berjanji akan menginjakkan kaki di sana suatu saat nanti. Nyatanya mimpi itu berhasil dan dia diterima jalur undangan di Fakultas Hukum Universitas Gejah Mada. Perjuangan Alfas ternyata tak sampai di situ. Di awal kuliah ia sempat didiagnosis HIV hingga badan, mental dan juga nilai kuliahnya turun drastis. Tak menyerah, Alfas terpacu mengingat mimpinya untuk melihat salju di Menara Evil Paris. Doa dan usahanya terjawab. Ia berhasil meraih kesempatan kuliah S2 di Eropa. Ketika berhasil meraih mimpinya, ia pun mengaku ingin bertemu gurunya yang dahulu pernah memberikan dirinya cambukan. Ia ingin berterima kasih karena berkat kata-kata yang telah dilantarkan gurunya itu, Alfas bisa termotivasi menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!